Pada pagi itu, matahari bersinar indah. Anak manusia baru saja memulai rutinitas sehari-hari. Para nelayan berada di laut lepas. Kaum ibu sedang sibuk di dapur. Anak-anak usia sekolah menikmati hari libur. Sebagian pemuda sedang berolahraga. Sebagian lagi bersiap-siap menuju pantai untuk rekreasi. Para buruh bangunan sedang bekerja. Suasana pasar hirup-pikuk dengan berbagai transaksi. Burung-burung baru saja meninggalkan sarang. Tiba-tiba pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, hari Ahad, 26 Desember 2004. Bumi Serandi Mekah berguncang dahsyat. Guncangan gempa pada 8,9 skala Richter itu berlangsung puluhan menit tanpa henti. Bumi bergerak ke bawah dan ke atas. Ke kiri dan ke kanan. Berayun-ayun terus-menerus. Orang-orang berlari keluar rumah. Berkumpul di jalan-jalan dan lapangan terbuka. Mereka seperti berada dalam tampi. Kepala terasa pusing. Sehingga banyak yang terjerembap ke bumi. Suara azan Allahu Akbar berkumandang dari menara-menara masjid dan menasa. Suara zikir pun membahana di mana-mana. Jutaan mulut manusia melafazkan asma Allah dan Rasulullah secara terus-menerus. La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Seusai gempa dahsyat itu. Sebagian orang pergi untuk melihat-lihat situasi. Karena terbetik kabar bahwa di tempat tertentu ada bangunan yang rubuh. Ada tanah yang terbelah. Dan ada pula rumah yang ditelan bumi. Tidak terpikirkan oleh mereka apa yang akan terjadi setelah itu. Tidak ada tanda-tanda alam yang begitu kentara. Tidak ada yang mampu menafsirkan dan menduga sebentar lagi. Akan terjadi bencana maha dasyat. Yang meluluh lantakan permukiman penduduk sepanjang pesisir Ajek. Tidak ada pula yang mampu menerjemahkan berbagai firasat atas pusaran nasib yang bakal menimpa tanah rencong. Juga hampir tidak ada yang memahami tanda alam. Manakala air laut surut beberapa ratus meter. Orang-orang di pesisir pantai tampak asyik mengumpulkan ikan yang menggelpar-gelpar. Bahkan air sungai pun mengering. Namun tidak ada yang dapat membaca tanda-tanda itu. Mereka seakan melupakan gempa yang baru berlalu. Di berbagai tempat, orang-orang sibuk memperbincangkan gempa sangat dahsyat itu yang belum pernah mereka alami. Namun tak lama kemudian, orang-orang mendengar bunyi dentuman sangat keras disusul suara gemuruh dari arah laut. Bunyi dentuman itu terdengar sepanjang pesisir Aceh besar. Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Orang-orang mengira itu adalah bunyi bom. Memang sebelumnya sering terdengar bunyi bom yang menghiasi kehidupan orang Aceh ketika itu. Karena Aceh dalam situasi konflik bersenjata. Orang-orang pun bertanya dalam hati. Mengapa masih ada pihak yang tega berperang dalam suasana yang begitu menakutkan? Orang-orang mengira pagi itu hanya sekedar gempa. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa bunyi dentuman keras tersebut adalah akibat patahan lempengan bumi yang berpusat di samudera Indonesia sekitar 149 km sebelah selatan Calang, Aceh Jaya. Dan itulah penyebab gempa. Di samping gandak Allah pemilik alam semesta, belum sempat mereka bernafas lega akibat gempa. Dalam suasana gebalau dan kucar kacir itu, tiba-tiba daratan diterjang air laut. Air berwarna hitam pekat itu datang sangat tiba-tiba dengan suara gemuruh yang menakutkan. Ia berlari sangat cepat, menerjang apa saja yang dilaluinya. Di tempat-tempat tertentu air mencapai ketinggian 18 meter, bahkan ada yang mencapai 35 meter, seperti di kawasan Lokna. Dari jauh air yang beringas itu tampak bagaikan rupa naga yang menggeliat-geliat mencari mangsa. Air dengan kecepatan 900 kilometer per jam itu bagaikan bulldozer yang melumut apa saja yang ditemuinya. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Namun hampir semua orang, hewan-hewan, benda-benda, rumah, latbatat kaya bate, digulung air itu tanpa kecuali. Semua wilayah yang dilaluinya pun hancur berkeping-keping. Air laut yang datang menyamai kecepatan pesawat terbang itu, ternyata namanya tsunami. Kekuatannya memang luar biasa. Kapal apung PLN yang diparkir di perairan Uleliu Bandar Aceh digelandang tsunami sampai 3 kilometer ke darat. Kapal itu sekarang menjadi objek wisata tsunami. Demikian juga kapal angkut sendalas milik PT Sai diseretnya ke atas badan jalan negara Bandar Aceh melabuh di Lokna. Kapal-kapal nelayan ukuran besar yang diparkir pelabuhan ikan di Lampuloh Bandar Aceh. Banyak yang terdampar ke pusat kota. Termasuk mesin cetak harian serambi Indonesia dikerungcut di bawah tsunami sejauh 1 kilometer. Kendaraan roda 4 hancur tak berwujud. Rumah dan toko-toko serta bangunan lain yang kokoh pun hancur lebur rata dengan tanah. Semuanya di luar dugaan manusia seakan sebuah mimpi buruk yang sangat langka. Setelah kira-kira 15 menit air laut itu beraksi suasana pesisir Aceh pun lengang sunyi, sepi, senyap, dan hening yang tak bisa dimukiskan dengan kata-kata.